Hai tuh ya kita coba masuk sini tiktok kita coba Scroll Scroll langsung ke share kesana ya teman-teman aman di sini tuh ya langsung ke share ini keren teman-teman sampai lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share aplikasi screen mirroring dan ini keren banget dan ini bisa berjalan di Android di iOS di Windows dan juga di macOS teman-teman Nah aplikasi ini adalah aplikasi air droid case Oke yuk kita langsung harus saja bahas bagaimana cara installnya dan bagaimana cara penggunaannya selanjutnya disini kita langsung saja download aplikasinya nah aplikasinya download bisa lewat Playstore itu untuk di Android ya teman-teman ataupun App Store untuk di iOS nah selanjutnya jangan lupa juga teman-teman download untuk ke di PC ataupun di laptopnya kalau menggunakan Windows teman-teman teman-teman langsung saja masuk ke dalam website resminya air droid case nah disitu nanti langsung saya teman-teman download untuk aplikasinya dan jangan lupa langsung saja di install aplikasinya Nah setelah terinstall nanti aplikasinya itu seperti ini nah kemudian kalau kita coba ingin koneksikan dia ini akan langsung muncul barcode teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman sudah berlangganan sebelumnya sudah buat akun dan berlangganan teman-teman bisa langsung saja saya login di aplikasi yang ada di PC ataupun laptop ataupun di macOS nya selanjutnya disitu teman-teman langsung akses di smartphone nah di smartphone teman-teman buka aplikasinya selanjutnya nanti tinggal di scan saja teman-teman ya ini simpel nggak ribet Nah begitu nanti kita coba scan nanti di laptop itu akan ada notifikasi ke teman-teman langsung saja izinkan dan nanti akan langsung otomatis terkoneksi jadi si layar HP ini akan langsung ter mirroring dengan si laptopnya seperti itu itu mudah banget lah caranya simpel banget nah kemudian disini ada fitur premium kalau fitur premium disini teman-teman harus berlangganan dulu atau harus berbayar ya supaya bisa kita aktifkan atau kita kontrol si smartphone ini lewat laptop Nah salah satu contoh disini teman-teman langsung saja nih di bagian screen layar itu ada yang tanda touch atau tangan teman-teman itu untuk mengontrol si HP dari laptop Nah ketika nanti diklik itu di si HP nya akan ada notifikasi notifikasi itu untuk menang download lagi aplikasi tambahan atau add-on nya supaya bisa dikontrol lewat komputer Nah setelah kita install ya teman-teman untuk aplikasi tambahannya kemudian teman-teman ulangi langkah pertama dan langsung saja diklik yang tanda touch tersebut nanti akan ada notifikasi dan akan langsung kebuka atau bisa kita kontrol si aplikasi HP nya teman-teman tadi sini kita sebagai contoh langsung saja coba masuk ke dalam aplikasi tiktok kita coba Scroll tiktok nah seperti inilah contohnya teman-teman jadi kita bisa Scroll Scroll tiktok seperti itu temen-temen ya ini simpel banget dan juga kita kalau misalkan ini ini coba aktifin kamera enggak harus lewat HP nya bisa langsung lewat si laptopnya teman-teman tinggal dipilih aja langsung kita buka aplikasi kamera seperti itu ya ini simpel dan keren teman-teman kemudian unggulan lainnya di sini teman-teman bisa coba lihat ini adalah cuplikan ya kalau misalkan aplikasi ini juga bisa di aplikasikan antara laptop dan juga laptop ya laptop dan laptop atau komputer dan komputer itu bisa saling di screen mirorkan teman-teman dan ini keren parah dan juga aplikasi ini tidak hanya satu HP yang bisa diskrinkan ini bisa lebih dari lima device Android langsung di screen mirorkan dengan si laptopnya seperti contoh teman-teman bisa lihat di sini ya ini cuplikannya seperti ini ini pernah saya coba lakukan juga seperti ini ini keren sih seriusan teman-teman Oke jadi seperti itu teman-teman kalau misalnya ingin coba langsung saja cek linknya di deskripsi box langsung aja di install ini gratis dan juga ini tidak ada yang namanya trial-trial teman-teman ya jadi aplikasi ini bisa digunakan selamanya kecuali kalau misalkan teman-teman di sini ingin mencoba fitur yang tadi yang kontrol ya Nah hal itu harus berlangganan teman-teman minimal plan satu bulan itu bisa teman-teman ya pakai itu selanjutnya fitur tambahan dari air droid case ini adalah fitur case to browser teman-teman ya atau air droid case browser ya Nah teman-teman di sini bisa langsung saja ke websitenya ya teman-teman air droid.com case slash case to browser atau nanti di sini tinggal aja langsung klik sini ya kalau sudah masuk ke dalam Windows ataupun browser teman-teman langsung saja klik try it nah ini kemudian nanti akan muncul barcode seperti ini selanjutnya teman-teman buka aplikasi air droid case nya seperti ini selanjutnya tinggal di scan aja teman-teman ya gini nah dia akan langsung masuk ke dalam sini tuh lihat ya jadi teman-teman di sini tidak harus install di dalam laptop atau PC nya dia akan langsung nge-case secara otomatis ke dalam browser teman-teman tinggal kita oke aja dia langsung seperti ini tuh lihat teman-teman ya sudah ke-case secara langsung kita coba di sini teman-teman ya tuh ya kita coba masuk sini tiktok kita coba Scroll Scroll langsung ke share kesana ya teman-teman aman di sini tuh ya langsung langsung ke share ini keren teman-teman seriusan jadi ini simpel enggak ribet teman-teman enggak harus install aplikasi di dalam si laptopnya atau di dalam PC nya teman-teman seperti itu ya ini juga tanpa harus login di dalam web browser nya enggak perlu itu teman-teman ya ini sudah bisa kita cash ini keren parah sih teman-teman seriusan wajib dicoba Oke kalau dirasa teman-teman di sini penting atau kalau perlu bisa langsung aja berlangganan atau beli paketnya teman-teman ya seperti itu itu aja mungkin di video kali bener-bener fad dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati